Terima kasih. Terima kasih. Teleponan sama Emir, mendingan saya ke kamar raja. Oma! Atas nama cinta. Pak Billy, Dion, kalian masih punya niatan untuk menyingkirkan indah, kan? Iya, maulah. Tapi kamu nggak perlu ikut campur. Wah, senang aja, Pak. Saya bukan bermaksud ikut campur, Mak. Saya di sini karena saya mau cari teman kerja sama. Karena kita tuh punya musuh yang sama. Dan tujuan kita tuh sama-sama ingin menyingkirkan indah. Udah, kamu ternyata poin aja, Sofia. Iya. Sebenernya apa tujuan kamu? Kamu mau apa itu? Saya punya rencana gimana supaya kita bisa menyingkirkan indah. Dan menurut saya, satu-satunya rencana itu adalah... Kita bikin oma celaka. Karena kan selama ini yang jagain oma itu indah. Begitu oma celaka, Pasti Ren langsung menyalakan indah dan langsung musik indah dari ruang. Enggak, enggak. Enak aja kamu. Mau celakain ibu saya. Kalau terjadi apa-apa sama ibu saya. Kamu mau tanggung jawab? Nggak mungkin lah, Sofia. Saya nggak mungkin juga nyelakain oma saya sendiri. Dan ide kamu tuh juga nggak bagus-bagus banget. Coba Pak Billy dan Dion pikirkan baik-baik. Cuma itu satu-satunya cara. Supaya kita bisa ngusir indah dan bikin Ryan langsung bencik sama indah. Emang kalian punya ide yang lebih bagus? Enggak, Kak. Duktinya aja rencana kalian gagal. Denger ya. Saya tidak mau kerjasama sama kamu. Apalagi harus mengorban, Kak, ibu saya. Awas aja ya, lo, Sofia. Kalau sampai lo bener-bener nilakain oma gue, dan sampai oma gue kenapa-napa, gue bakal cari ini. Terserah. Apaan si perempuan itu bagus? Kalau menurut aku, gak ada salahnya kok. Kita mencoba idenya si Sofia. Ma, 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 masa rindus? Indah, tau gak? Reni itu waktu kecil, aduh, bener-bener nakal banget. Susah diam. Dia suka acak-acak barang. Masa sih oma? Iya, bener. Apalagi juga waktu dia masih kecil. Dia suka sekali manjat pohon. Tapi, begitu turun, dia susah mau turun. Nangis. Karena minta diturunin. Ya ampun, pasti lucu banget ya. Ngeliat Pak Ren waktu masih kecil. Kamu kalau kenal Ren waktu kecil, wah udah deh. Pasti kamu emosi banget deh. Sekarang juga sama oma. Bawaannya emosi terus. Tapi, gak nyangka ya oma. Ternyata, Pak Ren itu waktu kecilnya rusuh banget. Bukan rusuh lagi Indah. Aduh, oma itu sampai pusing dah utama. Kirin dia bener. Ngaturnya itu susah dia. Tapi, kayaknya sekarang Pak Ren kalem ya. Iya. Karena begini, banyak kejadian-kejadian yang membentuk karakternya dia, sampai dia bisa seperti sekarang ini. Kamu tahu, waktu Ren. Maaf oma, ada telepon. Siapa yang telepon? Ini dari Emir. Indah, angkat dulu ya teleponnya. Yaudah, sama. Indah, gimana keadaan lu sekarang? Gimana keadaan perutnya? Masih sakit? Hmm? Alhamdulillah, udah enggak Mir. Alhamdulillah. Tapi jujur, gue kecewa aja sama lu. Kenapa lu punya penyakit, tapi gak ngomong sama gue? Kan gue sahabat lu. Ya, ini kan penyakit bawaan Mir. Ya, gue pikir, gue gak perlu lah kasih tahu ke orang-orang. Ya, tetap aja. Yang penting sekarang, gue udah tahu semuanya. Ya. Lain kali, kalau ada apa-apa, bilang sama Emir. Oke? Iya. 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 Gue mau ngomong apa lagi sama Indah ya? Halo Mir. Ehm. Ada lagi gak yang lu mau bahas? Soalnya, gue mau nemenin Oma dulu. Ada sih, Indah. Jujur, gue mau nanya sama lu. Ehm. Waktu lu kekunci di kamar sama Ren, lu gak ada perasaan apa-apa kan? Sama dia. Mir, ya enggak lah orang lagi sakit. Masa baper-baperan sih, lu ada-ada aja deh. Ini dia waktunya. Indah, lama banget teleponan sama Emir. Mendingan saya ke kamar aja. Ah. Ya, bagus kalau gitu. Gue cuma titip aja sama lu. Tolong ya, Indah. Dengan sikap baiknya Ren terhadap lu, atau apapun yang dia lakukan, jangan sampai lu lulus sama dia. Oke? Iya, Mir. Lu tenang aja. Oma. Ya ampun, aku bisa jatuh, Oma. Astaghfirullahaladzim. Oma. Aduh, sakit. Ya ampun, Oma. Aduh, sakit. Oma. Apa apa, Oma? Oma? Aku sakit. Oma gak apa, Oma? Kok kejadian ini sama kayak rencana di Sofia tadi? Iya, tapi kok ini bisa langsung kejadian, Dion? Ini semua pasti gara-gara kamu ya? Kamu kan yang udah lalai jagain Oma, Sampai Oma jatuh kayak gini? Bu, saya cuma terima telepon sebentar, Bu. Jadi kamu lebih bela-belain angkat telepon dibanding jagain Oma? Kamu tahu gak? Gimana kalau sampai Oma sederang akinya? Atau kepalanya sampai cedera? Oma! Oma, 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 Oma. Iya, Oma. Indah. Oma, maafin Indah, Oma. Indah. Kamu gak usah minta maaf-minta maaf segala. Percuma. Kamu tahu kan? Kalau sampai Oma cedera atau kenapa-kenapa itu semua gara-gara kamu. Untung kejadiannya di rumah dan lagi banyak orang. Coba kalau lagi sepi dan Oma lagi jalan sendiri di luar. Oma bisa dalam bahaya. Ya? Oma, Oma bangun Oma. Jangan salah-salahin Indah. Indah gak apa-apa. Yang salah Oma. Oma jalannya gak bener-bener kepleset. Oma gak hati-hati. Oh. Oma, Pak Rain. Maafin Indah. Indah memang teleponan sama Emir tadi. Indah yang salah. Ini semua salah Indah. Ya udah gak apa-apa Indah. Iya Indah. Tapi lain kali. Kamu harus lebih hati-hati. Dan jangan kini lagi. Fokus jagain Oma. Iya, Pak. Maafin saya, Pak. Ini pasti ulah kamu, kan? Ma. Mama kenapa keterlaluan banget sih, Ma? Kenapa Mama sampe tegan ngelakain Oma? Ini semua jauhkan gara-gara kalian. Gak becus ngurusin Indah. Ma. Jangan bilang. Mama kerja sama sama Sofia. Mama gak perlu dia. Lagian Mama kecewa sama kalian berdua. Kalian berdua itu cuma bisa omdu, toh. Yang bisa ngapa-ngapain. Tapi, Diana. Ini Mama aku. Enggak perlu kamu setega itu. Bukannya. Biasanya kamu lebih tega, kan? Tutup mulut kamu. Ini apa-apaan sih? Hah? Ma? Kamu tanya aja apa-apa kamu. Emir. Pak Ren. Ada apa datang ke sini? Saya mau minta kamu untuk lebih profesional lagi dalam bekerja. Baik di kantor maupun di rumah. Dan saya minta kamu berhenti untuk menganggu Indah. Mengganggu Indah. Maksudnya? Oma saya nyaris celaka. Karena Indah asyik mengobrol dengan kamu di telpon. Sehingga dia lalaikan tugas dia untuk menjaga Oma. Pak Ren. Itu sudah menjadi kebiasaan kita. Berbicara secara langsung atau by phone. Jadi ya saya rasa itu bukan mengganggu. Tapi yang namanya mengobrol. Itu ada waktunya. Lagi pula Indah yang menerima telpon saya. Itu artinya ya memang dia mau ngobrol sama saya. So what? Karena itu. Saya datang ke sini untuk memperingatkan kamu. Berhenti menganggu Indah menjalankan tugas-tugasnya. Oke. Oke Pak Ren yang turun. Tapi jangan pernah melarang saya Untuk dekat dengan Indah. Dan jangan larang saya Untuk membuat Indah suka dengan saya. Karena saya yakin Suatu saat nanti Saya yang akan melakukan hati Indah. Ini kalau pasti gara-gara kamu ya. Kamu kan yang udah lalai jagain Oma Sampai Oma jatuh kayak gini. Kamu tahu gak? Gimana kalau sampai Oma cedera akinya Atau kepalanya sampai cedera? R sentence selanjutnya. selamat menikmati kenapa jadi begini ya Allah nah Sofia kenapa sakit ya gak bi tapi akhir-akhir ini kepala aku sering banget pusing ya mungkin nak Sofia itu stress atau kecapean dan juga waktu buat isi derahat nak Sofia kan berkurang ya kan iya bi namanya juga lagi banyak masalah gak cuma masalah kantor tapi masalah solo rumah juga bi apa gak baiknya kalau nak Sofia ke dokter aja gak usah yaudah biar bibi cariin ubat sakit kepala di kota obat ya ya biar bentar Sofia maaf gak ada obat sakit kepala di kota obat biar bibi beliin di apotek dulu ya sekarang nak Sofia istirahat dulu yaudah udah gak usah liat kerjaan yuk istirahat ini minumnya Oma makasih ya maa mana yang sakit atau mama mau kita ke IGD aja buat cek kondisi mama yang sebenarnya kayak gimana enggak mama gak mau mama gak apa-apa maa maa aduh maa gak apa-apa untung aja tadi Tante Diana ngabarinnya pas aku udah jalan pulang maa mana yang sakit biar aku tuntut tuh si Indah udah bikin oma kayak gini udah Nendy kamu gak usah cari ribut maa mau istirahat Diana tau mama tuh sayang sekali sama Indah tapi mama sadar gak sih ma semenjak kehadiran Indah disini keluarga kita tuh jadi banyak masalah semua jadi terpecah belah aku setuju sama Tante Diana semenjak Indah ada di rumah ini aku merasa jadi gak nyaman Oma maa coba deh mama pikirin baik-baik sepertinya kehadiran Indah itu seperti yang direncanakan masa tiba-tiba dia bisa noangin mama terus tiba-tiba dia bisa kerja di Empire dia tuh terlalu memanfaatkan kebaikan mama dan juga Rin mama inget gak ma Indah itu pernah masuk ke kamarnya Rin dan Rin marah sekali sama Indah coba mama pikir buat apa juga Indah masuk ke kamarnya Rin itu kan gak masuk akal ma parahnya lagi ma semenjak dia masuk ke keluarga kita mas Billy sama Dean tuh selalu aja berantem sama Rin kamu dendam ya sama saya oh jadi karena itu kamu yang nyuruh dua pereman tadi untuk deketin mama saya supaya kamu bisa muncul sebagai pahlawan dan kamu mau minta balik kerja di Empire begitu titik sekali kamu di dalam surat perjanjian ini tertera kalau Indah diiming-iming uang oleh Pak Billy dan juga Dion untuk memata-mata Rin jadi ternyata selama ini Indah itu adalah perempuan matrek sepertinya aku sudah mulai berhasil mempengaruhi mama mama rasa itu ya semua kebetulan pas kejadiannya Indah itu tinggal bersama kita jangan sangkut pautkan Indah sama masalah yang terjadi kok mama malah belain Indah sih? jelas-jelas kedatangan Indah itu bikin masalah terus oma ma kalau memang mama gak setuju dengan pendapat Diana gak apa-apa kok ini kan Diana cuma menutarakan perasaan Diana aja yang pasti Diana itu sayang sekali sama mama Diana sayang sama keluarga ini ma Diana gak mau kalau keluarga kita tuh terpecah belah hanya karena orang yang mau merusak ini semua yaudah, Diana keluar ya ma ya biar mama bisa istirahat ini juga ke kamar teman ya ma sejujurnya aku juga mulai ragu sama Indah apalagi dengan masalah surat perjanjian Indah dengan Dion dan Billy aku masih ragu apakah Indah terlibat atau tidak sekarang Indah juga malah lebih dekat sama Emir Diana juga bilang kalau Indah lebih suka sama Emir daripada Ren aku benar-benar kecewa sama Indah Nindi, gimana keadaan oma? ngapain lo tanya-tanya? lu dasar gak tau terima kasih ya? udah diterima di keluarga ini tapi tetep aja bikin masalah gua yakin lo deketin oma sama Karin itu juga karena lo ada maunya kan? ada kepentingan sendiri gua yakin Emir juga deket sama lo karena lo berbuka dua yang lain kali ini buah Lihat aja loh Red Gue akan buktiin Kalau gue bisa dapetin Indah Dan gue Juga bisa bahaskan dendam keluarga gue Dan Indah sampai tuntas Bu Laras Bu Laras Bu Bu Laras Akhirnya kita ketemu Bu Alhamdulillah Ibu baik-baik aja Siapa orang ini ya Jangan-jangan orang jahat yang sengaja sok kenal Tapi dia mau ngerampok aku Bu Laras Bu Iya 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 ibu tenang dulu Ibu inget aku Inget aku Inget aku Kamu pasti orang jahat kan Bukan Ibu yang gak punya apa-apa Ibu tenang dulu Ibu liat aku Inget gak Aku Aku yang liat Aku yang liat Aduh Bu Bu Laras Bu Laras Pak Indah Iya Tadi tempat dimana Oma kepleset di depan Belom dipel ya Bisa tolong dibersihin gak Takutnya licin Iya emang belum sempet mbak Ini saya mau menyelesaikan cucur piring dulu baru saya bersihin Biar saya bantu disini aja Bi Beneran mbak Yaudah ini kan lu bersih Taruh aja disini biar saya bersihin ya Makasih 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 Makanya Kalo kerja tuh hati-hati Kalo jatuh ke kepala kamu gimana Kenapa setiap kali aku menetap wajah Indah Ada perasaan hangat di dadaku Indah Kamu apaan sih Ya abis bapak ngelamun kayak gitu aja Ngelatin saya bengong Kamu tulis saya tolongin Melanji perhatian saya air Eh Indah Eh Lepasnya Eh Makanya jangan bengongong ngelatin saya Udah deh Kamu gak usah ke dapur Kamu gak bisa kerja udah deh Biar seperti aja Istirahat aja Kepulauan 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 Hampir ya gua ketemu sama Ogu Laras Sih Begah lagi sekarang Emang anaknya dia Halo Mir Eh Indah Gua ada info soal nyokap lo Emm Ada info apa Mir? Barusan Gua ketemu nyokap lo Di sekitar sini saat gua jalan pulang Emm Mir Gua telepon lo Kalo gua udah di kamar ya Biar kita bisa video call-an Oke oke Jangan-jangan benar kalo mereka ada hubungan Kalo sama Emir Dia terlihat sedekat gitu Jangan-jangan benar kalo mereka ada hubungan Lo ketemu ibu gue dimana Mir? Gue ketemu nyokap lo barusan disini, disekitar sini. Ya, arah aku jalan pulang. Terus keadaan ibu gue gimana? Baik-baik aja. Ya, ini gue minta maaf dah. Nyokap lo sama sekali gak ngenalin gue, dan dia nganggep gue tuh orang jahat. Makanya dia nyerang gue, sampe akhirnya dia kabur. Gue malah seneng. Walaupun gue sedih, tapi gue lega seenggaknya lo ketemu sama ibu gue dengan keadaan kayak gitu. Seenggaknya ibu gue sehat-sehat aja kan? Tapi yang gue sayangkan dah, kenapa dia gak ingin sama sekali sama gue? Gue cuma bingung Mir, selama ini ibu gue tuh tinggal dimana? Udah. Oma, oma mau sarapan kan? Indah, tadi bikinin oma nasi goreng sama telur mata sapi. Indah bantuin ya, ambilin. Udah, gak usah. Soalnya, oma gak lapar. Kalo gitu, oma, kaki oma gimana yang semalam keseleo? Udah mendingan kan? Indah bantu urutin ya. Gak usah. Udah gak sakit kok. Ini adalah Rehk, Kalo kalian sudda habis sarapan, Kalian berangkat aja ke hotel ya Iya om Indah Ini tuh masih pagi Tapi kenapa muka kamu kayak abis kalah tender miliaran kayak gitu Pak Setelah kejadian Oma keselew itu Oma baik-baik aja kan pak Oma Oma baik-baik aja Oma kenapa Tapi bapak tuh ngerasa gak sih Oma tuh kayak berubah gitu Apanya berubah? Gimana ya Saya ngerasa Ini yang sekarang kita berangkat Ayo So So Terima kasih telah menonton Berkas-berkas ini kamu bawa ke bagian keuangan Minta ditantangannya Supaya bisa cepat dikirim ke klien Ada apa lo manggil gue? Saya harap kamu bisa jaga sikap kamu Ini masih di kantor dan saya atasan kamu Eh, sorry Dan kamu gak bisa ya? Berdiri di atas tahik kamu sendiri Apa kamu harus? Berlindung di balik ketiak ombi Sampai kemana-mana harus ditemani sama ombi Saya manggil ke sini Itu cuma kamu Bukan ombi Yaudah, kalau gitu Ombor misi dulu ke ruangan Kalian lanjutkan aja pembicaraan kalian Saya manggil kamu ke sini Saya cuma mau bilang Liburan kamu udah selesai Sekarang waktunya kamu kembali bekerja Dan ingat Saya kasih kamu satu kali kesempatan Dan ini pun hanya karena oma Jadi tolong kamu lakukan yang terbaik Dan jangan bikin kesalahan lain Ya, baik Terima kasih Ambisi, Pak Ren Pak Ren manggil saya Ya, Hairah Mulai hari ini Dion akan mulai bekerja Di bagian bistro kafe Tolong kamu bantu dia Untuk mengecek stok persediaan barang di bistro kafe Kalau ada yang dia gak ngerti Tolong kamu ngajarin Baik, Pak Ren Mau kemana? Kok pagi-pagi udah rapi kayak gini? Mama mau ke rumah sakit Mau periksa kaki mama yang semalam ini ke seleo Loh, memangnya kakinya makin parah ya, Mak? Ya, lumayan masih sakit kakinya Yaudah, kalau gitu Diana hanterin mama ke rumah sakit ya? Oh, kamu gak ke hotel? Gak lama Namun mama ke rumah sakit itu kan jauh lebih penting Buat Diana daripada ngurusin hotel Ya, sudah kalau begitu Kamu bilang supir siapin mobil ya? Oh, siap om Kalian serti ambil tas saya ya? Oh, iya ibu Makasih Permisi Tante Diana sama oma mau kemana? Eh, baik Tante mau nganterin oma ke rumah sakit Mau cek apa kiknya kemarin ke seleo? Kalau gitu Nini nebeng ya Sampai kopi senja Lumayan irit angkos Yaudah, kalau gitu Oke Suti Maaf, bu Tama nyarinya Makasih ya Ayo, ma Ayo, ma Apa ada hal lain yang perlu saya kerjakan, Pak? Hari ini Saya mau inspeksi lagi Untuk mengecek kelayakan dan standarisasi hotel kita Apalagi kemarin kan ada insiden ular masuk dalam ruangan Baik, Pak Yaudah Tolong kamu kasih tau Sofia Om Billy dan juga Emel Karena ini terkait pekerjaan, Pak Baik Saya permisi dulu Iya Iya, halo Nda Selamat pagi, Pak Billy Pak Ren minta saya untuk menyampaikan ke Pak Billy Untuk ikut inspeksi hotel pagi ini, Pak Kenapa sih selalu mendadak? Maaf, Pak Saya hanya diminta untuk menyampaikan Iya, iya, iya Kenapa Ren sering inspeksi mendadak ayah-ayah ini? Kalau sampai Ren menemukan kesalahan sedikit saja Bisa-bisa aku yang kena Aku harus halangi rencananya Supaya Ren gak ngecek semua area itu Kalau Ren tahu aku gak melakukan tugasmu Menjaga aset dan properti hotel Nasibku pasti akan sama dengan Dior Ini sekarang Pak Dion catat semua supply dan equipment yang masuknya, Pak Untuk kafe Kamu bisa lihat gak? Saya juga udah mulai input Maaf, Pak Dion Tadi berapa kotak serbet yang masuk? Tadi ada sekitar 4 kotak Baik Eh, Pak Maaf, ini di inputnya di kolom yang sebelah kiri ya, Pak Bukan yang sini Gue bener-bener gak nyaman sama kondisi gue saat ini Semua orang di sini pasti yang remehin gue Bisa-bisanya gue malah turun jabatan gitu Mana gue harus kerja bareng sama Aira lagi Yang notabene adalah Temennya indah Masa gue diatur-atur Aira yang cuma pelayan di resto Oh iya, Pak Cuma mau ngingetin lagi Nanti tugas selanjutnya untuk Pak Dion adalah untuk Ah, Aira Saya rasa kamu gak perlu bayar gas tau saya Gini ya, Aira Saya bukan orang baru di hotel Dan saya tahu persis apa yang harus saya lakukan Jadi kamu gak usah ngedikte saya Oke? Aduh, jadi bingung gini gue ngadepin Pak Dion Biar gimana pun juga kan Dulu Pak Dion termasuk bos gue Maafin saya ya, Pak Dion Saya juga bingung Saya cuma ngikutin tugas dari Pak Reng Saya gak bermaksud untuk menyinggung Pak Dion atau gak sopan Iya, iya Apa-apa kok Saya Saya paham Kalau sampai si Aira ngadu lagi sama Reng Gue juga yang kenal lagi Eh, Aira Kalau gitu saya ikut dong Apapun yang kamu yang minta Saya kenal Eh Baik Pak Dion Terima kasih Yes Gue jadi bisa berduaan terus dong sama Pak Dion Mungkin ini yang namanya takdir Terima kasih Jadi tadi Untuk dapur berapa kali dibersihkan? Dalam sehari Sesuai perintah Pak Reng Tiga kali Pak Secara rutin lantainya dibersihkan Iya Saya lihat lantainya memang bersih Tapi kan saya pernah bilang Tolong ditambahin karpet anti-slip Karena takutnya Ada yang terpleset atau tergelinci Baik Pak Teliti juga ya Reng Soal inspeksi begini Dan setelah pengecekan Juga saya mau beberapa bagian direnovasi Terutama bagian outdoor Karena saya lihat Ada kursi-kursi yang warnanya juga udah mulai pudar Mungkin itu efek karena kena sinar matahari Baik Pak Baik Pak Baik Pak Baiklah Sekarang saatnya Terima kasih telah menonton Aku sudah sabotase juga hidran pemadam api Ini akan heboh Lihat aja Rin Kamu mau inspeksi dan sok kelihatan kerja benar Sekarang Aku kasih kamu kerja Permisi Mbak Bu Sofianya ada Bu Sofianya ada di cafe Bu Arahnya sebelah sana Sama bos-bos lainnya Ya udah Makasih ya Mbak Sama-sama Bu Semoga Nang Sofia bisa sehat setelah makan masakanku ini Wah udah dong Mbak Kan tadi dokter bilang kaki mama gak kenapa-napa Mbak Mama tuh ngelamun terus deh Mama pasti lagi mikirin indah ya Mama lagi memikirkan hal lain Tebakanku gak mungkin salah Mama pasti lagi mikirin indah Mas Memangnya mama yakin Mama mau masih jodohin Rin sama indah Diana Apa Kira-kira itu Rin sama indah bisa saling menyukai Iya Diana sih kurang tahu mas Soal perasaannya Rin sama indah Tapi Kalau Diana lihat Indah itu sukanya sama Ennir Dan Ennir Sepertinya punya perasaan yang sama-sama indah Oh Diana Udah Kita ke hotel impair aja yuk Iya Kita mau ngapain mah hotel impair Kita poong aja Mama cuma mau mampir ada pesan Yaudah kalau gitu Kita kesana ya mah Aku akan cari tahu sendiri Kebenarannya Soal indah dan Ennir Ayo mah Kebakaran pak Itu kebakaran pak Kebakaran Gimana ini Kamu cepat kasih tahu yang lain Baik bu Iya Kamu ngapain Saya memandemin api pak Kamu jangan Pak tapi Nah Sofia Nak Sofia Kok pada lari-lari Kenapa ini Nak Sofia Nak Ini ada apa ya Ada kebakaran di kafe bu Mas Nak Nak Sofia Bakaran 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 Pak Yara Bakaran Pak Sebaiknya kita pergi Pak dari sini pak Ayo Ayo paduan Baru-baru Berimadu Kenapa kebaklar aku pusing 加入 Paul Baru-baru haaah nasabiah nasabiah nak laki-laki ini ah bu laras bu 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 laras bu akhirnya kita ketemu bu alhamdulillah ibu baik-baik aja nasabiah laki-laki semalam kenapa dia ada disini bi bin nasabiah nasabiah syukurlah kamu gak apa-apa bi bin ngapain disini bi bibi cari nasabiah bibi bawain makanan anak sofia bi pak pak ada apa ya? ada kebakaran pak, gafe jadi bener ada kebakaran? bos bos ada disana pak pak ren, bu sofia dan pak bini ayo kita kesana iya pak astaga ma ada apa? itu kenapa banyak asap di dalam cafe ma ada apa ini? ada apa ini? ren jangan kesana udah jangan kesana pak bahaya anak kita mendingan keluar aja kita tunggu pertolongan ya udah kita keluar kita keluar ada kebakaran aduh kebakaran mana? yuk ada kebakaran sofia omat tadi ren sama indah dan om mili lagi inspeksi hotel terus terus tiba-tiba ada asap sama api dimana-mana omah abu terus ren indah sama billy dimana? terakhir aku liat ren sama indah lagi pingsan omah wah? kira aku jadi kan ren sama billy sama indah masih di dalam cafe itu? aku kurang tau soal om billy tanda tapi yang jelas semua orang udah pada kabur aku udah ga liat siapa-siapa lagi api sama asap itu ada dimana-mana kemungkinan ren sama indah juga masih di dalam cafe kasih bahu dong omah bi kan gimana bi udah kamu yang sabar kita tunggu aja pertolongan datang ayo ayo Terima kasih. Tidak, awas! Kamu nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa. Sekarang kita harusnya jalan keluar dari sini. Tidak, kita langsung. Ayo. Tunggu, Pak! Amir! Amir! Tunggu, Pak! Pak Rens! Tunggu, Pak Rens! Kamu berdua, Amir. Pihar saya tolong dia. Ya. Amir! 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 Tunggu, Amir! Tolong! Kebakaran, tolong! Amir, Pak Mumpir! Apa yang aku lakukan tadi? Sampai apinya sebesar itu, aku benar-benar nggak jangka. Papa nggak apa-apa, kan? Nggak apa-apa. Papa baru keluar dari sana, Dion. Papa bingung, apinya bisa sebesar itu. Papa nggak tahu apinya berasal dari mana. Pak, terus ada siapa jalan yang lain di sana? Tadi, Papa cuma lihat ada Ren, Indah, Amir, sama Sofie dan beberapa pegawai lainnya. Astaga, Ya Allah! Indah! Jadi, Indah nggak kurung di sana, Pak? Saya nggak begitu lihat jelas. Tapi semoga aja mereka bisa selamat. Soalnya apinya besar banget. Sebentar. Pa, sebentar. Apa? Dia, kalian nggak apa-apa? Billy, kamu nggak apa-apa. Baik-baik aja, Yas. Baik-baik aja, Ma. Aku tadi panik banget, Ma. Soalnya apinya cepat banget merambatnya. Terus, Ren sama Indah tuh di mana? Billy juga nggak tahu. Kayaknya mereka masih di dalam, dia, Ma. Aduh, kalau begitu Mama pengen lihat baratnya di dalam. Jangan, Ma. Jangan, Ma. Please, jangan, Ma. Bahaya. Apinya besar, Ma. Udah Mama di sini aja. Bila, bagaimana kita bisa menyelamatkan Ren sama Indah? Terus gimana ini, Ren? Bagaimana cara menyelamatkannya? Mama nggak mau, Ren sama Indah tuh sampai kenapa-napa? Apa? Rahmah! Faren! Faren nggak apa-apa, Faren! Indah. Cepat pergi dari sini. Tapi, Pak! Ayo cepat pergi! Miss, bangun, Mir! Mir, bangun! Alhamdulillah. Kita harus keluar dari sini, Men. Kita harus keluar dari sini, Men. Emyr. Indah. Itu, Ren! Itu, Ren! Kok Indah malah lebih milih selamatkan, Emir, daripada Ren? Terima kasih, Men. Ya, Mir! Ya, Mir! Terima kasih, Mbak. Pahagi. Ben! Semoga kamu gak apa-apa, Ren Aduh, aku jadi ngerasa bersalah begini Ren, cucuku Ren pastinya selamat, dia sudah mati sekarang Sebentar lagi, gue akan melihat akhir dari kehidupannya, Ren Ren Ma, jangan, ma Ma, jangan, ma, udah mama disini aja, ma, bahaya Kamu lihat cucu-cucu-cucu-cucu Ren Ren Ha, barang Terima kasih. Tolong. Tolong di. Tolong. Tolong. Apa, Sofie? Aku minum dulu. Makasih ya, Bi. Gimana, Nak? Masih sesak nafas? Udah nggak kok, Bi. Ren. Ya ampun. Bi. Bibi pulang aja ya, Bi. Aku mau nengokin Ren dulu ke dalam. Aku udah nggak kenapa-napa kok. Makasih ya, Bi. Bibi udah datang kesini, nolongin aku. Ya, iya. Nggak apa-apa. Bibi bisa nyelamatin. Nak Sofia kata. Bibi sayang sama anak Sofia. Makasih, Bi. Aku berumur banget ya, Bibi. Hati-hati ya. Ren, kamu nggak apa-apa. Hah? Apa yang sakit, San? Ren nggak apa-apa kok, Ma. Ya, tapi lebih baik kita ke rumah sakit periksa. Ma, Ren nggak kenapa-napa. Justru Ren khawatir sama hotel kita, Ma. Kejadian ini pasti akan berdampak sangat besar untuk hotel kita. Ren, kamu tenang aja. Kita bisa urus semuanya. Yang penting kalian ini selamat semuanya. Kamu nggak usah khawatir soal reputasi hotel. Tentang kejadian ini. Biar Omi akan ngurus semuanya. Om akan bantu ngurus mulai dari para korban, perbaikan kafe, dan juga membantu menghilangkan berita-berita yang negatif tentang kejadian ini. Gue juga masih bakal bantuan semuanya. Sebisa, Ma. Billy, terima kasih banyak ya kamu sudah nolongin. Iya, Ma. Nah, bantuin kue buah mir. Tutup, Pak. Tutup, Pak. Indah lebih memilih menyelamatkan Emir dibanding Ren. Apa benar selama ini aku sudah salah memilih Indah? Dion, ikut Papa. Banyaknya harus kita urus. Iya, Ma. Udah. Ini gue udah bawain antiseptik perban sama salepnya ya. Makasih ya, Ma. Mir. Minum, Mir. Kasih. Gue obatin lo ya. Tahan ya, Mir. Tahan ya, Mir. Mir. Lo sesek nafas nggak, Mir? Lo butuh tabung oksigen atau inhaler? Enggak, enggak, enggak. Makasih, Ra. Sama-sama, Mir. Oke, udah selesai gue obatin. Tapi buat yang lainnya, luka lo harus dibawa ke dokter, Mir. Iya, Pak. Makasih, Anda. Makasih, Ara. Iya, Mir. Sama-sama. Tapi seharusnya lo berterima kasih sama Pak Ren. Karena dia yang nyuruh gue nyelamatin lo. Meskipun itu kenyataannya. Tapi gue nggak suka dengar itu. Gue tahu lo nggak mau berterima kasih sama dia. Tapi dia peduli banget sama lo, Mir. Gue nggak tahu. Apa kata-kata itu bisa keluar dari mood gue atau enggak. Apa mau gue yang wakilin aja ngomong sama Pak Ren? Makasih. Gimana keadaan kamu? Indah. Gimana keadaan kamu? Saya baik-baik aja kok, Pak. Syukurlah kalau gitu. Bapak sendiri gimana? Apa ada yang luka? Kita semua tuh khawatir banget sama Pak Ren waktu Pak Ren kejebak dalam sana. Iya. Saya sendiri nggak nyangka kalau saya bisa selamat dari situ. Memang kejadian itu sangat berbahaya. Tapi untungnya, semua yang selamat dan nggak ada korban jiwa. Iya, Pak. Saya bersyukur banget. Dan, Mir. Kalau kamu sudah pulih, saya minta tolong. Tolong selidikin tentang musibah kebakaran ini. Cari tahu penyebabnya. Ini disengaja atau tidak? Baik, Pak. Oh iya, Indah. Kamu juga tolong koordinasi dengan pihak aman. Bawa semua korban ke rumah sakit. Termasuknya Mir. Baik, Pak. Apa? Jadi, Pak yang lakuin ini semua? Jadi, Pak yang lakuin ini semua? Astaga. Kalian pelan-pelan dong kalau ngomong. Bahaya kan kalau didengar sama orang lain. Pak, Papa itu kotaknya dimana sih? Papa nggak mikir apa? Dampangnya akan terjadi sama kita. Ma, Mama tenang dulu. Tenang ya. Papa ngelakuin itu semua karena tiba-tiba aja Ren itu inspeksi mendadak. Papa takutnya Ren itu ngecek area hotel yang seharusnya jadi tugas Papa. Tapi belum Papa kerjakan. Ya, Papa nggak mau aja nanti Ren itu marah sama Papa. Terus, Papa diberi sanksi sama Ren. Iya, tapi emang nggak ada kegiatan lain, Pak. Nggak ada yang lain yang bisa Papa kerjain selain kebakaran itu. Ma, cuma itu yang terlintas dalam pikiran Papa. Papa kan harus berpilih kecepat. Papa aja nggak ngasih kabar Dion. Ya udahlah. Kali ini mau maafin Papa. Ya mungkin apa yang udah Papa lakuin ini sekarang bener. Pak, untung aja. Papa nggak jadi korban kebakaran juga di sana. Iya, Dion. Papa juga nggak nyangka kejadiannya bisa sebesar itu. Tadinya Papa itu udah senang kirain Ren itu nggak selamat. Aku pikir Ren malah... ...terninggal. Tapi kali tenang aja. Mama yakin suatu saat kita pasti akan berhasil menguasai hotel ini. ... Jadi semua korban... ...sudah dibawa ke rumah sakit? Betul, Pak. Semua korban udah ada di rumah sakit yang sama. Yaudah, kita kesana sekarang ya. Pak, ada yang mau belasain kalau lagi kegiatan kebakarannya, Pak. Berapa banyak korban, Pak? Apa ada yang meninggal? Pak, tolong berikan statement-nya, Pak. Gimana sih Om Bilih? Kenapa tetap ada wartawan kesini? Eh, jadi gini. Kejadian ini di luar kendali kami. Tapi kami janji kami akan menyedikinya. Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang reputasi Hotel Empire yang makin menurun soal kejadian ini, Pak? Pak, apa ini kejadian pertama atau sekian kalinya, Pak? Pak, tolong dijawab, Pak. Maaf, Mbak. Maaf. Tapi kami masih punya banyak urusan yang harus kami urus. Tolong di mengerti ya. Ayo, Pak. Bagus juga ide, Mama. Ngundang banyak wartawan kesini. Ya iyalah, Pak. Kita itu harus pinter manfaatin momen kayak gini. Biarkan aja tuh para wartawan datang bikin kehebohan, bikin berita yang macem-macem soal hotel kita. Ya. Dan saat berita ini viral. Aku yakin, Pak. Pasti Rin bakal diserang sama netizen. Bener kamu? Itu kamu pinter? Ren kamu tahu setelah pemberitaan ini, Mama yakin banget. Ren itu pasti bakal dumb. Karena dia tahu banyak tekanan dari banyak orang. Tadi itu aku sempat lihat mukanya, Ren. Pasti lagi ditanya sama wartawan. Mukanya tuh bingung dan panik banget. Fix berarti. Sebentar lagi, Ren akan mundur dari jabatannya sebagai CEO. Gimana bu keadaan sekarang? Sakit. Ya udah, yang sabar ya. Biar dokter kasih penanganan yang terbaik. Ya. Terima kasih, Pak Ren. Iya. Bu, gimana keadaan sekarang? Alhamdulillah akan membaik, Pak Ren. Ya udah, yang sabar ya, Bu ya. Tunggu nanti dokter langani ya. Iya, Pak Ren. Iya. Kenapa harus ada korban lagi di Hotel Empire? Padahal aku udah berusaha menjadikan Empire sebagai hotel terbaik. Pak Ren. Pak Ren, kenapa, Pak? Enggak-enggak. Saya cuma kepikiran sama pegawai yang tadi saya tolong. Di mana dia? Oh, iya. Saya lupa kasih tau, Bapak. Pegawai itu kakinya patah dan masih ada di ruang operasi sekarang, Pak. Astaga, kakinya patah! Ini semua salah saya. Kalau saja saya lebih mementingkan pemeriksaan di cafe dan restoran, musibah ini pasti gak akan terjadi. Saya yakin pasti ada yang kurang safety di sana. Ini semua salah saya. Ah, Pak. Udah lah, Pak. Bapak jangan nyalain diri sendiri kayak gini. Ini bukan salah Bapak kok. Bapak gak bisa ngehandle semua itu sendiri. Dan dari yang saya lihat, Bapak udah bertanggung jawab sama karyawan Bapak. Dan itu udah nunjukin kalau Bapak tuh peduli sama karyawan Bapak. Jarang-jarang loh, Bos, kayak gitu. Baru kali ini saya dengar kata-kata yang setelah situ dijawabkan oleh karyawan saya. Indah memang benar-benar beda. Dia selalu menebar kebaikan untuk sekitarnya. Indah ngapain sih sampe munyi-mucirain kayak gitu. Perlebihan banget. Bisa makin besar kepala tuh orang. Mir. Pak Rin tuh ya, meskipun galak. Tapi dia peduli banget tau sama orang lain. Apalagi mah karyawan-karyawannya. Bukanya dia tuh the best deh, dia pernah bantuin gue juga. Semoga aja masalah ini cepet selesai dan semuanya balik rumah lagi ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah nolongin saya. Kalau Pak Ren gak ada, saya mungkin gak bakal selamat. Iya gak apa-apa. Itu jadi kebajiban saya kok untuk menolong pegawai saya. Justru saya minta maaf. Karena musibah ini terjadi di hotel yang saya pimpin. Pak Ren udah nolongin saya. Saya udah bersyukur banget. Sekali lagi ya, Pak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Dan soal pengobatan sampai kamu pulih, kamu tenang aja ya. Biar hotel yang tangguh semuanya. Iya, terima kasih banyak Pak Ren. Kalau gitu sekarang, kamu istirahat lagi aja ya. Tolong. Iya. Apa yang Ren lakukan hari ini bener-bener di luar dugaan gue. Gue yakin ada yang aneh dalam kasus kematiannya Kak Anggia. Ren kayaknya gak terlibat dalam kejadian itu. Pak, Bapak butuh sesuatu gak? Mungkin Bapak mau minum atau mau makan. Biar saya ngambilin. Iya. Gak usah, Kak. Tapi Bapak keliatan capek banget. Udah biar saya ngambilin minum, oke? Indah. Saya udah minum, Pak. Kamu duduk aja di sini. Saya harus kemana lagi Indah? Musibah ini pasti bertambah besar pada Empire Hotel. Apalagi berita tentang Empire Hotel pasti udah tersembur kemana-mana. Udah lah, Pak. Bapak gak usah khawatir. Semuanya pasti akan baik-baik aja. Saya yakin nanti juga berita negatif tentang Hotel Empire juga akan hilang dengan sendirinya. Yang penting Bapak sekarang fokus aja buat memperbaiki Hotel Empire. Ya ampun. Pak Ren pasti kecapean dan shock banget. Tapi tetep saja dia ingin keliatan kuat. Orang� fella 얼마나 melankin niigin? Masa menurut Dut deaths. Tarih ada orang-orang road menurut, Meri Dan, ada orang-orang road?". Bapak erb yupu yang sama di ramai. Nah ini teh herbalnya diminum ya Taruh aja disitu Mama ini kenapa sih ma Pasti mama masih mikirin soal kebakaran hotel ya Iya Selama Rain menjabat sebagai pimpinan di hotel Empire ini Gak pernah ada kejadian seperti ini Iya betul ma Tapi yang namanya musibah kita ini kan gak ada yang tau Termasuk dengan kebakaran yang terjadi di hotel kita Hah? Kebakaran? Hotel kebakaran? Iya Nindi Tepatnya kebakaran ini terjadi di cafe hotel kita Dan sampai sekarang masih belum diketahui apa penyebabnya Masih diselidiki Tapi yang bikin Tante heran Pada saat kejadian itu Kenapa justru Indah malah menyelamatkan Emir Bukan menyelamatkan Rin Serius Tante? Terus sekarang Kak Rin gimana kondisinya? Pantesan jam segini belum pulang Kamu tenang aja Nindi Rin sekarang lagi ada di rumah sakit Sekalian dia juga ngecek kondisi korban-korban yang ada di rumah sakit Syukurlah kalau Kak Rin selamat Tapi Kak Indah kok keterlaluan banget sih Lebih mentingin si Emir daripada Kak Rin Emangnya dia lupa kalau dia asisten pribadinya Kak Rin Dia lupa kalau misalnya Kak Rin itu orang terpenting di Hotel Empire Oma juga heran dan kecewa Apakah Indah itu bingung dia mau menyelamatkan Rin atau Emir? Maaf Kalau menurut Diana Indah itu Enggak peduli sama Rin Makanya dia lebih menyelamatkan Emir dibanding Rin Mungkin Di dalam hidupnya Indah itu Emir lebih penting Bukan Rin Aku setuju sama Tante Diana Mama pasti masih ragu sama Indah Apakah rencana Mama untuk menjedohkan Rin dan Indah itu salah ya? Nah Mungkin Mama hanya terbawa suasana aja Selama ini kan Mama berpikir kalau Indah itu baik menurut versi Mama Tapi sebenarnya kan Mama gak tau Siapa Indah sebenarnya Bagaimana kehidupannya Bahkan Mama gak tau kan hubungan dia sama Emir seperti apa Ayo mes cepet Kita harus keluar dari sini Padahal aku pikir Indah adalah wanita yang tepat dan sempurna untuk Rin Tapi hatinya Indah sepertinya bukan untuk Rin Mama Mama kayaknya masih galau soal Indah Aku harus bikin Mama memberi keputusan yang tegas buat Indah Nah Aku tuh gak mau lho Mau ngeliat Mama sedih Apalagi mikirin Apalagi mikirin Indah Aku tau Indah itu mungkin baik jadi asisten pribadinya Rin Tapi bukan jadi istrinya Rin Mungkin sebaiknya juga Indah segera keluar dari rumah kita Kan gak baik Kalau dia tetap tinggal disini dan gak ada hubungan apa-apa sama Rin Kita kan gak bisa memaksakan perasaan orang Korang malah ketiduran disitu sih Indah juga Ngapain malah ikut-ikutan tidur Jangan-jangan Indah ini emang nyari-nyari kesempatan buat berduaan sama Rin Indah Bangun kamu Kamu sengaja ya curi-curi kesempatan Enggak Bu Maaf tadi saya ketiduran Pak Bu saya Permisi dulu saya mau cek kondisi korban-korban yang lainnya Rin Kalau emang kamu capek Kamu pulang aja aku bisa temenin kamu kok Ayo aku temenin aja ya Gak usah Sofia Aku mau ngecek kondisi korban yang lainnya Indah sebentar Ada yang mau saya sampaikan ke korban sendiri Oh iya selamat malam semuanya Sekali lagi saya sebagai pimpinan dari Empire Hotel Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Karena musibah seperti ini harus terjadi Tapi Kalian semua tenang aja Untuk biaya pengobatan disini Semua ditanggung oleh perusahaan Bahkan masing-masing dari kalian Akan diberikan santunan Dan saya berharap kejadian seperti ini Gak akan pernah terjadi lagi di Empire Hotel Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Sekali lagi terima kasih dan Selamat istirahat lagi Terima kasih Pak Len Ternyata Seorang Ren gak gengsi Buat minta maaf ke banyak orang Oke Sofia Tolong segera kamu urus Biaya pengobatan di rumah sakit ini Untuk semua korban Iya Ren Terima kasih telah menonton